Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera pada kesempatan ini kita akan belajar tutorial bagaimana cara menggabungkan dua file PDF ya kadang-kadang kita ketika mendaftar sesuatu kita diminta untuk mengupload izazah ataupun transcript nilai sedangkan transcript nilai kita ada dua halaman misalnya ya Jadi kalau kita scan berupa PDF ini bagaimana cara menggabungkan kedua halaman ini menjadi satu file Oke langsung saja kita coba bagaimana prakteknya kita buka Google ya ini tampilan Google klik di pencarian ini ketikkan bigpdf.11john.com ya kemudian enter kemudian kita pilih yang pertama ini ya http bigpdf.11john.com ini kita klik nah muncul seperti ini kita kita cari Hai tak cari dulu untuk menggabungkan kedua file tersebut namanya merger PDF ini namanya merger PDF klik klik nah kemudian muncul seperti ini kita klik select file klik select file Oke kebetulan ini file saya ada di dokumen yang ingin saya gabungkan tadi ya nih bahannya ada rekumen Ini file pertama ini PDF ya ini file kedua ini PDF ini ini satu halaman yang kedua ini satu halaman Rub positioning kedua file ini menjadi satu file dua halaman Oke saya pilih kedua file ini ya kedua file-nya dipilih di blog ya kemudian open Hai selanjutnya kita perhatikan di tampilan ini ini adalah kedua file pdf tadi ya sudah masuk kemari ini pdf pertama ini pdf kedua nah selanjutnya kita klik Merge pdf klik Hai kemudian kita simpan ya misalnya misalnya apa transkrip ya transkrip nilai transkrip nilai kita buat namanya kita simpan di dokumen lalu save klik save ya ini tersimpan dia sudah disini kalau sudah terdownload disini Mari kita cek bagaimana hasilnya kita buka tempat yang kita simpan tadi yaitu di dokumen ya di dokumen yang ini dia ya transkrip nilai ya walaupun ini isinya bukan transkrip nilai sebagai contoh saya buat transkrip nilai coba ya tadi dari dua halaman begini ya ada dua file begini sekarang kita buat satu file jadi dua halaman coba kita buka bagaimana penampilannya ini file pdf ya Nah ini dia hasilnya ini halaman pertama tadi kemudian turun ke bawah ini halaman keduanya ya kita sudah berhasil menggabungkan kedua file ini tadi menjadi dua halaman dalam satu file tidak mesti dua ya tiga halaman empat halaman dan seterusnya bisa ya Oke kita tutup mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk kita semua kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati